Intro Ya Saudara Gubernur Riau Syamsuar resmi membuka seleksi peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 di gelanggang olahraga remaja pada selasa pagi. Sebanyak 151 peserta dari berbagai kabupaten kota di Riau mengikuti seleksi ini. Seleksi pemagangan kerja luar negeri khususnya Jepang sudah 10 tahun lebih tidak dilaksanakan di Provinsi Riau. Tahun ini peserta yang akan mengikuti seleksi pemagangan kerja ke Jepang berjumlah 151 orang yang berasal dari kabupaten kota se-provinsi Riau dengan batasan usia maksimal 40 tahun dan belum menikah. Gubernur Riau Syamsuar dalam kesempatan ini memberikan doa restu agar putra-putri Riau yang akan berangkat ke Jepang melaksanakan pemagangan kerja senantiasa diberikan kesehatan dan selamat dalam mengikuti seleksi. Beberapa tes yang harus dilewati peserta antara lain tes administrasi, tes fisik, tes matematika, dan tes kesamaptaan. Kan tadi sudah dikasih tahu bahwa magang ke Jepang ini dah lama tidak ada dan sekarang diberikan kesempatan bagi anak-anak Riau untuk belajar ke Jepang. Tentunya kami sangat senang sekali dan kami mengucap terima kasih kepada Ibu Menteri yang memberikan kesempatan kepada anak Riau. Tadi juga disampaikan oleh alumni bahwa selama ini sebenarnya kesempatan juga tidak bisa dibuka untuk Riau. Tapi karena kita tahu akhirnya Riau mungkin baru kali inilah baru ikut mendapatkan bagian dari sini. Di mana persoalan yang lalu itu memang pembiayaan, pembiayaan orang yang sudah latihan, mereka pembiayaan untuk berangkat kehidupan, untuk tidak ada biaya. Saya sudah perintahkan tadi Kepala Inasional Kerjaan atau menjadikan pembiayaan, sehingga nanti kalau mereka sudah latihan, mereka sudah siap berangkat. Gubernur Riau Syamswar berpesan agar peserta seleksi dapat mengikuti budaya Jepang yang terkenal dengan tingkat kedisiplinan tinggi, untuk dapat dipraktekan dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Hermansyah melaporkan.